Selamat malam Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Masmur yaitu dari Masmur 75 Alah Hakim Yang Adil Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan memusnahkan Masmur Asaf Nyanyian Kami bersyukur kepadamu ya Allah Kami bersyukur Dan orang-orang yang menyerukan namamu Menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Apabila aku menetapkan waktunya Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran Bumi hancur dan semua penduduknya Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya Aku berkata kepada pembual-pembual Jangan membual Dan kepada orang-orang fasik Jangan meninggikan tanduk Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi Jangan berbicara dengan bertegang lahir Sebab bukan dari timur atau dari barat Dan bukan dari padang gurun datangnya Peninggian itu Tetapi Allah adalah Hakim Direndahkannya yang satu Dan ditinggikannya yang lain Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan Berisi anggur berbuih Penuh campuran bumbu Ia menuang dari situ Sungguh ampasnya akan dihirup Dan diminum oleh semua orang fasik di bumi Tetapi aku hendak bersorak-sorak Untuk selama-lamanya Aku hendak bermasmur bagi Allah Yaakub Segala tanduk orang-orang fasik Akan dihancurkannya Tetapi tanduk-tanduk orang benar Akan ditinggikan Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 76 Allah Hakim segala bangsa Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Masmur Asaf nyanyian Allah terkenal di Yehuda Namanya Mas Hur di Israel Di Salem sudah ada pondoknya Dan kediamannya di Sion Disanalah dipatahkannya panah yang berkilat Berisai dan pedang Dan alat perang Cemerlang engkau Lebih mulia daripada pegunungan yang ada Sejak berubah Orang-orang yang berani telah dijarah Mereka terlelap dalam tidurnya Dan semua orang yang gagah perkasa Kehilangan kekuatannya Oleh sebab hardikmu Ya Allah Yaakub Tertidur lelap Baik pengendara maupun kuda Dahsyat engkau Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu Pada saat engkau murka Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu Bumi takut dan tertegun Pada waktu Allah bangkit Untuk memberi penghukuman Untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi Sesungguhnya Panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu Dan sisa panas hati itu Akan kau berikat pinggangkan Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan alamu Biarlah semua orang yang disekelilingnya Menyampaikan persembahan kepada dia yang ditakuti Dia yang mematahkan semangat para pemimpin Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 77 Perbuatan Allah di masa lampau Untuk pemimpin biduan Menurut Yudutun Masmur Asaf Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah Dengan nyaring kepada Allah Supaya ia mendengarkan aku Pada hari kesusahanku Aku mencari Tuhan Malam-malam tanganku Terulur Dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan Dihiburkan Apabila aku mengingat Allah Maka aku mengerang Apabila aku merenung Makin lemah lesulah Semangatku Engkau membuat mataku tetap terbuka Aku gelisah Sehingga tidak dapat berkata-kata Aku memikir-mikir Hari-hari zaman purbakala Tahun-tahun zaman dahulu Aku ingat Aku sebut-sebut pada waktu malam Dalam hatiku Aku merenung Dan rohku mencari-cari Untuk selamanyakah Tuhan menolak Dan tidak kembali bermurah hati lagi Sudah lenyapkah Untuk seterusnya kasih setianya Telah Berakhirkah janji itu Berlaku turun-temurun Sudah lupakah Allah menaruh kasihan Atau ditutup Nyakah rahmatnya Karena murkanya Maka kataku Inilah yang menikam hatiku Bahwa tangan kanan Yang maha tinggi Berubah Aku hendak mengingat Perbuatan-perbuatan Tuhan Ya Aku hendak mengingat Keajaiban-keajaibanmu Dari zaman purbakala Aku hendak menyebut-nyebut Segala pekerjaanmu Dan merenungkan Perbuatan-perbuatanmu Ya Allah Jalanmu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar Seperti Allah kami Engkau lah Allah yang melakukan Keajaiban Engkau telah menyatakan Kuasamu diantara Bangsa-bangsa Dengan lenganmu Engkau telah menebus Umatmu Bani Yaakob Dan Bani Yusuf Air telah melihat Engkau Ya Allah Air telah melihat Engkau Lalu menjadi gentar Bahkan Samudera Ya Gemetar Awan-awan mencurahkan air Awan gemawan Bergemuruh Bahkan anak-anak panahmu Beterbangan Daru kunturmu Menggelinding Kilat-kilat Menerangi dunia Bumi gemetar Dan bergoncang Melalui laut jalanmu Dan lorongmu Melalui muka Air yang luas Tetapi jejakmu Tidak kelihatan Engkau telah menuntun Umatmu Seperti kawanan Dumba Dengan perantaraan Musa Dan Harun Saya lanjutkan Dengan membaca Masmur 78 Pelajaran dari sejarah Nyanyian pengajaran Asaf Pasanglah telinga Untuk pengajaranku Hai bangsaku Sendingkanlah telingamu Kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut Mengatakan Amsal Aku mau mengucapkan Teka-teki dari zaman Purbakala Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan Kepada kami Oleh nenekmu yang kami Kami tidak Andak sembunyikan Kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan Ceritakan kepada Angkatan yang kemudian Puji-pujian Kepada Tuhan Dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan Ajaib yang telah dilakukannya Telah ditetapkannya Peringatan Di Yaakob Dan hukum Taurat Diberinya Di Israel Nenekmu yang kita Diperintahkannya Untuk memperkenalkannya Kepada anak-anak mereka Supaya dikenal oleh Angkatan yang kemudian Supaya anak-anak Yang akan Lahir kelak Bangun dan Menceritakannya Kepada anak-anak mereka Supaya mereka Menaruh kepercayaan Kepada Allah Dan tidak melupakan Perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang Perintah-perintahnya Dan jangan Seperti nenekmu Yang mereka Angkatan Pentuharka Dan pemberontak Angkatan yang Tidak tetap Hatinya Dan tidak setia Jiwanya Kepada Allah Bani Efraim Pemanah-pemanah Yang bersenjata lengkap Berbalik Pada hari pertempuran Mereka tidak Berpegang Pada perjanjian Allah Dan enggan hidup Menurut Tauratnya Mereka Melupakan Pekerjaan-pekerjaannya Dan perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Yang telah Diperlihatkannya Kepada mereka Di hadapan Nenekmu yang Mereka Dilakukannya Keajaiban-keajaiban Di Tanah Mesir Di Padang Soan Di belahnya Laut Diseberangkannya Mereka Didirikannya Air Sebagai bendungan Dituntuhnya Mereka Dengan awan Pada waktu siang Dan Semalam suntuk Dengan Terang api Di belahnya Gunung batu Di Padang Gurun Diberinya Mereka Minum Banyak Air Seperti Dari Samudera Raya Dibuatnya Aliran air Keluar Dari Bukit Batu Dan Dibuatnya Air Turun Seperti Sungai Tetapi Mereka Terus berbuat Dosa terhadap Dia Dengan Memeruntah Terhadap Yang Mereka 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 Mencobai Allah Dalam hati Mereka Dengan Meminta Makanan Menuruti Naksu Mereka Mereka Berkata Terhadap Allah Sanggupkah Allah Menyajikan Hidangan Di Padang Gurun Memang Ia Memukul Gunung Batu Sehingga Terpancar Air Dan Membanjir Sungai-sungai Tetapi Sanggupkah Ia Memberikan Roti Juga Atau Menyediakan Daging Bagi Umatnya Sebab Itu Ketika Mendengar Hal Itu Tuhan Gemas Api Menyala Menimpa Yakub Bahkan Murka Bergejolak Menimpa Israel Sebab Mereka Tidak Percaya Kepada Allah Dan Tidak Yakin Akan Keselamatan Daripadanya Maka Ia Memerintahkan Awan-awan Dari Atas Membuka Pintu-pintu Langit Menurunkan Kepada Mereka Hujan Mana Untuk Dimakan Dan Memberikan Kepada Mereka Gandum Dari Langit Setiap Orang Telah Makan Roti Malaikat Ia Mengirimkan Perbekalan Kepada Mereka Berlimpah-limpah Ia Telah Mengembuskan Angin Timur Di Langit Dan Mengiring Angin Selatan Dengan Kepuatannya Ia Menurunkan Kepada Mereka Maka Bangkitlah Murka Allah Terhadap Mereka Ia Membunuh Gembong-gembong Mereka Dan Menewaskan Teruna-teruna Israel Sekalipun Demikian Mereka Masih saja Berbuat Dosa Dan Tidak Percaya Kepada Kepada Perbuat Perbuatannya Yang Ajaib Sebab Itu Ia Membuat Hari-hari Mereka Habis Dalam Kesiasiaan Dan Tahun-tahun Mereka Dalam Kekejutan Apabila Ia Membunuh Mereka Maka Mereka Mencari Dia Mereka Berbalik Dan Mengingini Allah Mereka Teringat Bahwa Allah Adalah Gunung Batu Mereka Dan Bahwa Allah Yang Maha Tinggi Adalah Penebus Mereka Tetapi Mereka Memperdaya Dia Dengan Mulut Mereka Dan Dengan Lidahnya Mereka Membohongi Dia Hati Mereka Tidak Tetap Pada Dia Dan Mereka Tidak Setia Pada Perjanjianya Tetapi Ia Bersifat Penyayang Ia Mengampuni Kesalahan Mereka Dan Tidak Memusnahkan Mereka Banyak Kali Ia Menahan Murkanya Dan Tidak Membangkinkan Segenap Amarahnya Ia Ingat Bahwa Mereka Itu Baging Angin Yang Berlalu Yang Tidak Akan Kembali Berapa Kali Mereka Memerontak Terhadap Dia Di Padang Gurun Dan Menusahkan Hatinya Di Padang Belantara Berulang Kali Mereka Mencobai Allah Menyakiti Hati Yang Kudus Dari Israel Mereka Tidak Ingat Kepada Kekuasa Kepada Hari Ia Membebaskan Mereka Daripada Lawan Ketika Ia Mengadakan Tanda-tanda Di Mesir Dan Mujizat-mujizat Di Padang Soan Ia Mengubah Menjadi Darah Sungai-sungai Mereka Dan Aliran-aliran Air Mereka Sehingga Tidak Terminum Ia Melepaskan Kepada Mereka Lalat Pikat Yang Memakan Mereka Dan Katak-katak Yang Memusnahkan Mereka Ia Memberikan Hasil Tanah Mereka Kepada Ulat Dan Hasil Cerih Payah Mereka Kepada Belalang Ia Mematikan Pohon Anggur Mereka Dengan Hujan Batu Dan Pohon Pohon Arah Mereka Dengan Gembun Beku Ia Membiarkan Kawanan Binatang Mereka Ditimpa Hujan Es Dan Ternak Mereka Disambar Halilintar Ia Ia Melepaskan Kepada Mereka Murkanya Yang Menyala Nyala Kegemasan Kegeraman Dan Kesesakan Suatu Pasukan Malaikat Yang Membawa Malah Petaka Ia Membiarkan Murkanya Berkubar Ia Tidak Mencegah Jiwa Mereka Dari Maut Nyawa Mereka Diserahkannya Kepada Penyakit Sampar Dibunuhnya Semua Anak Sulung Di Mesir Kegagahan Mereka Yang Pertama Di Kemah Ham Disuruhnya Umatnya Berangkat Seperti Domba Domba Dipimpinnya Mereka Seperti Kawanan Hewan Di Padang Gurun Dituntunnya Mereka Dengan Tenteram Sehingga Tidak Gemetar Sedang Musuh Mereka Dilingkupi Laut Dibawanya Mereka Ketanah Kudus Yakni Pegunungan Ini Yang Diperoleh Tangan Kanannya Dihalunya Bangsa Bangsa Dari Depan Mereka Dibagi Bagikannya Kepada Mereka Tanah Pusaka Dengan Tali Pengukur Dan Disuruhnya Suku-suku Israel Mendiami Kemah Kemah Mereka Itu Tetapi Mereka Mencobai Dan Memberuntak Terhadap Allah Yang Maha Tinggi Dan Tidak Berpegang Pada Peringatan Peringatannya Mereka Murtad Dan Berhianat Seperti Nenek Moyang Mereka Berubah Seperti Busur Yang Memperdaya Mereka Menyakiti Hatinya Dengan Bukit-bukit Pengorbanan Mereka Membuat Dia Cemburu Dengan Patung-patung Mereka Ketika Allah Mendengarnya Ia Menjadi Gemas Ia Menolak Israel Sama Sekali Ia Membuang Kediamannya Di silu Kemah Yang Didiaminya Di antara Manusia Ia Membiarkan Kekuatannya Tertawan Membiarkan Kehormatannya Jatuh Ketangan Lawan Ia Membiarkan Umatnya Dimakan Pedang Dan Gemaslah Ia Atas Miliknya Sendiri Anak-anak Teruna Mereka Dimakan Api Dan Anak-anak Dara Mereka Tidak Lagi Dipuja Dengan Nyanyian Perkawinan Imam-imam Mereka Gugur Oleh Pedang Dan Janda-janda Mereka Tidak Dapat Menangis Lalu Terjagalah Tuhan Seperti Orang Yang Tertidur Seperti Pahlawan Yang Siuman Dari Mabuk Anggur Ia Memukul Mundur Para Lawannya Ia Menyebabkan Mereka Mendapat Celah Untuk Selama Lamanya Ia Menolak Kemah Yusuf Dan Suku Efraim Tidak Dipilihnya Tetapi Ia Memilih Suku Yehuda Gunung Sion Yang Dikasihnya Ia Membangun Tempat Kudusnya Setinggi Langit Laksana Bumi Yang Didasarkannya Untuk Selama Lamanya Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya Dia Dari Antara Kandang Kandang Kambing Domba Dari Tempat Domba Domba Yang Menyusui Didatangkannya Dia Untuk Mengembalakan Yaakob Umatnya Dan Israel Miliknya Sendiri Ia Mengembalakan Mereka Dengan Ketulusan Hatinya Dan Menuntun Mereka Dengan Kecakapan Tangannya Demikianlah Saya telah Membaca Masmur Sampai Dengan Masmur 78 Dan Saya akan Melanjutkan Membaca Masmur 79 Tentang Doa Umat Yang Terancam Pada Kesempatan Yang Akan Datang Sekian Terima Kasih